Hai, jumpa lagi dengan Memsusan di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020. Hari ini kita mau belajar lagi mengenal anggota tubuh kita dan manfaatnya. Dan juga kita mau belajar juga tentang panca indera kita. Kita lihat dulu ya video berikut ini. Hari ini kita akan mengenal anggota tubuh dan fungsinya. Kepala, berfungsi untuk melindungi otak kita. Rambut, berfungsi untuk melindungi kulit kepala. Mata, berfungsi untuk melihat. Alis, berfungsi sebagai pelindung mata. Hidung, berfungsi untuk mencium bau. Mulut, berfungsi untuk makan dan berbicara. Lidah, berfungsi sebagai pengecap rasa. Bibir, berfungsi untuk membantu proses makan dan berbicara. Telinga, berfungsi untuk mendengar. Tangan, berfungsi untuk menulis dan memegang sesuatu. Kaki, berfungsi untuk berjalan dan berlari. Sudah tahu anggota tubuh dan fungsinya kan? Sudah dong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Mataku untuk melihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang buka pekunya tema diriku halaman 48 dan dikerjakan ya anak-anak semangat. Anak-anak hari ini kalian sudah belajar tentang panca indera. Ada apa saja tadi? Mata, mata untuk melihat. Hidung, hidung untuk membau. Telinga, telinga untuk mendengar. Lidah, gunanya untuk mengecap. Dan kulit, gunanya untuk merasakan. Oke anak-anak, kalian sudah belajar hari ini tentang panca indera. Kita ketemu lagi ya, minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom.